Warga di Kelurahan Jatiwarna, Kota Bekasi bersitegang dengan pihak yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan pemakaman yang ada di wilayah tersebut. Warga sempat tak terima lantaran tanah wakaf yang dijadikan pemakaman itu sudah ada sejak puluhan tahun. Seperti inilah ketegangan yang terjadi antara warga di Kelurahan Jatiwarna, Kecampatan Pondok Melati Bekasi dengan pihak yang mengklaim diri sebagai ahli waris pemilik lahan pemakaman Kedongdong. Warga sempat tak terima lantaran sejauh ini warga mengelola tanah wakaf ini secara mandiri. Namun, tiba-tiba ada pihak yang mengaku sebagai ahli waris dan hendak menguasai tanah yang luasnya mencapai 9.000 meter persegi ini. Pihak yang mengaku ahli waris bahkan sempat memagari makam dengan pagar bambu dan melarang adanya makam baru di tempat ini. Padahal, lahan wakaf ini sudah menjadi pemakaman warga sejak puluhan tahun lalu. Ini warga ini meminta supaya kuburan ini adalah emang wakaf, tanah wakaf. Wakaf warga yang sudah ada dari zaman dulu, bahkan kuburan ini belum ada, sudah ada. Sengkita lahan pemakaman ini pun telah masuk ke meja hijau yang melibatkan warga sebagai pengelola makam menjadi penggugat. Sementara, pihak yang mengklaim sebagai ahli waris sebagai tergugat. Proses persidangannya pun telah masuk ke tahap peninjauan lokasi oleh pihak majlis hakim dari pengadilan negeri kota Bekasi. Awang Darmawan, melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!